Setelah Tuhan Allah yang maham kasih mengaluniakan kehidupan kepada Bapak Yusaf Wili Hadip Raja yang dijalannya di dunia dan kemudian berkenan melantiknya. Bapak Yusaf Wili Hadip Raja kembali ke pangkuannya. Kita sekarang akan mengkremasikan jenazahnya. Tuhan Allah yang mengembalikan manusia yang berasal debu kepada debu dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisub dan layu. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak awal dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Karena itu kita bersyukur kepada Allah yang telah mengharuniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang ke depan kita. Tuhan di tempat ini kami akan mengkresengasikan jasad dari Bapak Willy sebagaimana Tuhan katakan manusia yang berasal dari debu tanah akan menjadi pembali menjadi debu tapi rohnya kembali kepada Allah yang mengharuniakannya. Kami mohon biarlah kau tetap memberikan kekuatan penyukuran bagi keluarga, bagi istri, bagi anak-anak, matu, cucu-cucu dan keluarga besar. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai. Dan kami percaya Tuhan, pendatipun Bapak Willy telah meninggalkan kami, meninggalkan keluarga. Tapi ini bukan pepisah yang terakhir. Tapi kami akan bertemu kembali muka dengan muka di hadapan Tuhan. Dan pada saat kebangkitan, Tuhan juga akan membangkitkan setiap kami oleh percaya untuk menimati segala kasih dan kemuliaan Tuhan. Saya mohon biarlah kau yang memberkati kami semua dan memberkati keluarga. Dengan cinta kasih dari Allah Bapak, anugerah dalam Kristus Yesus, bersyukurkan penghiburankan kekuatan roh kudus, menilai saudara sekarang dan selamanya. Amin. Saudara, sekebelum diri, selamat menikmati. Di sini mungkin ada sepatah dua kata dari Majelis dan juga dari sepatah. Kami Majelis GKI Garing Sepong mengucapkan turut berbelang sungka atas dipanggil kembalinya Bapak, Wili, Wili ya. Kita percaya bahwa Tuhan telah memanggilnya dan Tuhan telah menyiapkan Tuhan. Ambilah ibu, wawak-wawak, tujuhnya semua terus bisa berpegang tubuh di dalam iman, terus berjalan berdampingan dengan Tuhan. Itu yang bisa berdampingan. Terima kasih. Mungkin dari keluarga yang menyiapkan Tuhan selaku. Selamat pagi. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk pengenang dari Papa Wili. Saya mantunya jadi suaminya Deddy. Nama saya Daniel Sandriadi. Sebetulnya, saya mungkin baru mengenalnya 20 tahun sesuai dengan usia perkahwinan saya. Tetapi saya banyak mendengar cerita tentang kehidupan dari Papa Wili yang banyak orang sebetulnya tidak mengetahui. Mungkin kalian disini dari gereja mengetahui tentang di gereja saja. Hidupan sebelumnya tidak tahu. Papa Wili adalah anak tertua. Dia dulu tinggal di perniagaan. Dia saya mendengar selain anak paling tua sesudah orang-orang yang meninggal, dia memimpin adik-adiknya juga. Tinggal bersama apa. Lalu sesudah menikah pun, masih tetap ada yang tinggal bersama juga. Jadi selain dia memimpin keluarga besarnya, dia memimpin keluarganya. Papa Wili kebetulan mempunyai anak tiga-tiganya putri semua. Isi saya banyak menceritakan bagaimana perjuangan dari Papa Wili ini untuk mengetolakan anak-anaknya semua yang digaib. Jadi yang pertama menjadi dokter, yang kedua jadi dokter, ketiga sarjana juga. Saya katakan, saya tidak tahu di antara saudara-saudaranya apa ada yang seberhasil dari Papa Wili itu mendidikan anak-anaknya begitu. Karena selain dia membiayai kos yang saya tahu dari kepada anak-anaknya itu, tidak lupa dia mendorong anaknya, mengantarkan anaknya, itu semua dilakukan walaupun dia mungkin sudah pulang kerja atau apa segala. Itulah. Dia pembimbing anak-anaknya hingga selesai-selesai tuntas. Mungkin ya poci, cici, ika pernah tahu lah perjuangan Papa nantarin cica, cipera, daddy, apa segala sehingga mereka menjadi seperti ini lah. hasilnya menurutku. Lalu, ketika sudah selesai, dia mendidik anak-anaknya, apakah perjuangan selesai? Tidak selesai juga. Dia tetap mendorong anak-anaknya berkarir apa segala, kalau ketemu saya selalu ditanya bagaimana usaha saya, peranaknya selalu support, walaupun saya jatuh, selalu support. Mungkin umur 87 tahun bisa dilihat bagaimana walaupun kelihatannya kalau saya kenal, pesiknya lemah ya, tetapi dia masih bisa membawa mobil sampai umur 70 lebih. Kegereja berdua dengan mama. cuma berdua. Jadi, kalau urusan kebaktian, tidak usah diragukan lagi. Walaupun sudah tua, mami susah, dan apa segala, mereka tetap berdua. dalam ada salah satu mungkin yang banyak memberi wajahan kepada saya adalah sebagaimana orang tua, gini, banyak sekali yang ceritakan bersama orang di kepala saya ini. salah satu adalah apa, dia turrahmah kepada semua orang. Saya punya adik 11. Dari hari pertama sampai kemarin itu semua datang. Bukan mereka mengorbankan saya, karena mereka kenal semua dengan dia. Kepada kalau tiap ketemu ditanyain si anu-si anu anaknya apa segala. Adik saya 11. Sampai mertua adik saya pun dikenali, diakrapi. jadi tidak hanya keluarga cuman saya aja, adik-adek saya pun semua keluarganya istrinya semua dikenali, dikeramah, diingat semua nama anak-anaknya. Makanya semua adik saya enggak anak-anaknya. Pasti dia bukan menghormati saya, menghormati Pak Oh, itulah salah satu keramahan dari dia. Terus terlalu banyak yang mau yang diceritakan. mungkin salah satu nasihatnya adalah dia dasarnya mungkin banyak orang tidak tahu dia juga itu pembukuan akunting. Jadi kalau kita pun membeli barang atau apa segala, dia selalu kritik. Sebetulnya belilah barang yang bisa dipakai. Itu memang nasihat yang sederhana yang sering dibicarakan orang. Kadang-kadang kita akan lupa. tapi sebagian umur kita akan tahu. Mungkin Cipc 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 apa segala dan saya sendiri belum pernah mendengar Bapak Wili punya mobil itu mogok. Saya belum pernah mendengar itu artinya apa? Karena dia seorang kritik dia kalau ganti ganti olipas waktunya segala segala karena dia mempersiapkan sekali hidupnya. Itu kan luar biasa sekali. Luar biasa itu. Ada juga kalau dia mungkin saya pernah nanya kadang kalau Cipc pergi sebentar ditelepon sebentar ditelepon dia. Saya nanya kan dia sudah dewasa kenapa mesti bilang dia jawabnya dia kan masih kabar itu cuma satu. Jadi kalau kita sebagai orang tua kadang-kadang kuatir anak pergi kita telepon 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 apa salah apa tidak sebetulnya itu. Sebetulnya tidak harusnya anaknya lah makanya saya punya anak apa segala itu harusnya kita lah yang pasti kabar orang tua kita ada dimana jadi orang tua kita kuatir makanya dulu bersediri saya saya pikir dia cerewet nya minta ampun tapi ketika saya menjadi orang tua baru berasa juga anak terlambat sedikit aku sekalian kuatir kita pun sama jadi salah satu dulu yang saya sakal apa kok cerewet saya pahami juga itu banyak menjalani memang tidaklah semua manusia sempurna Pak Wily pun memang tidak sempurna tetapi di dalam tangan Tuhan ketidaksempurna itu dia menjadi sempurna mungkin itu aja dan kalau saya ulangi kata-kata melakini keluarga kata-kata dari Jepera bila Pak Wily suatu saat waktu masa pernah berkata tidak baik menyinggung perasaan baik perkataan atau buku hatinya kami keluarga dengan rendah hati mohon maaf atas segala kesalahan kesalahan semoga dimaafkan terima kasih setelah satu kesahat yang indah peladaan yang diberikan oleh Pak Wily selama dia hidup baik kepada keluarga kepada anak-anak kasih latihannya dan juga kepeladanannya dalam banyak hal biar itu tetap dapat kita ingat ya kita akan memberikan tanda kasih dan kehormatan terakhir dengan menempurkan kembang mulai dari keluarga silahkan terima kasih